Dikatakan oleh para ulama, makhluk Allah pertama kali yang bermaksiat kepada Allah itu adalah Iblis. Iblis ini berani bermaksiat kepada Allah karena disebabkan ada khasad dalam hatinya. Berarti, pokok-kokok berjuruhkan hati itu ada tiga. Kalau Allah ini tidak menghilangkan hati seorang muslim, maka dia akan mudah menghilangkan penyakit-penyakit hati yang lain. Karena penyakit-penyakit hati yang lain itu adalah anak-anak dari tiga perkara penyakit hati ini. Yang pertama adalah khasad, yang kedua adalah riak, yang ketiga adalah muslim. Bagaimana tiga pokok penyakit hati ini akan melahirkan banyak sekali daripada sifat-sifat buruk yang lain disebabkan tiga perkara ini. Ini yang pertama adalah khasad, ada pun khasad. Ini bagaimana bahayanya khasad. Jadi dikatakan oleh para ulama, makhluk Allah pertama kali yang bermaksiat kepada Allah itu adalah Iblis. Iblis ini berani bermaksiat kepada Allah karena disebabkan ada khasad dalam hatinya. Jadi maksiat pertama kali yang dilakukan oleh makhluk Allah itu adalah maksiat khasad. Bukan meninggalkan ibadah, bukan meninggalkan kuasa. Tapi maksiat pertama kali yang dibuat oleh makhluknya Allah adalah khasad. Itu penyakitnya Iblis. Iblis ini adalah orang yang ahli ibadah, orang yang junggut, orang yang warok, orang yang ahli yakin. Karena saat itu penyakit khasad, akhirnya Iblis ini dikeluarkan oleh Allah dari surga menjadi makhluk yang paling hina. Ini sebabnya apa? Khasad. Bani Israel itu bercaya kepada Nabi. Kata Ibn Abbas yang mabungnya adalah sebelum datangnya Nabi. Artinya sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Itu Bani Israel itu selalu mengharap-harap kapan datangnya Nabi Rasul Pak akhir zaman. Kapan datangnya Rasul Pak akhir zaman. Kami akan selalu bersamanya. Kami akan selalu menolongnya. Ketika Allah SWT lahirkan Nabi akhir zaman ini Bani dari Ismail. Bukan dari Israel. Mereka ini kecewa. Mereka kecewa. Terus mereka tidak mau beriman kepada Rasul. Padahal bisa dijelaskan. Mereka ini mengenal Rasulullah. Itu seperti mereka mengenal. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Begitu alimnya orang Yahudi ini terhadap kebenaran Rasulullah. Begitu alimnya orang Yahudi ini terhadap ketahatan, ketakwaan Rasulullah. Bahwasannya Nabi ini akhir zaman adalah Nabi yang terbaik. Membawa seluruh risalah para Nabi. Semuanya tahu orang Yahudi. Tapi ketika Nabi ini datang dari Bani, bukan dari Bani Israel, dari Ismail. Mereka ini justru menentang Nabi. Tidak mau beriman kepada Nabi. Sebabnya apa? Kata para ulama adalah sebabnya hasad. Mereka banyak dari kalangan ala kitab. Mereka menyukai, menginginkan. Seandainya mereka bisa mengeluarkan kalian. Dari iman-iman kalian setelah kalian beriman. Karena kebukuran. Dalam keadaan kufur. Mereka menyukai kalian. Supaya kalian keluar dari keimanan kalian. Dalam keadaan kufur. Karena hasad. Jadi orang Yahudi ini tidak mau iman kepada Rasulullah. Ini menjadi orang yang menjadi generasi yang terhina. Generasi yang terhina itu Yahudi. Ini sebabnya bahwa hasad. Maka beliau mengatakan ini induk daripada seluruh penyakit hati. Jadi antaranya adalah hasad. Jadi hasad ini akan bercambang. Menjadi sah, menjadi haktu, menjadi dendam, menjadi waduk. Marah. Orang itu marah sama orang. Orang itu dendam sama orang. Orang bermusuhan sama orang. Itu menjeri hasad. Karena orang itu ada hasad kepada orang tersebut. Maka lahirlah marah. Lahirlah bermusuhan. Lahirlah nanti gibah. Ini hasad ini adalah penyakit hati. Gibah itu adalah penyakit luar. Itu karena sebabnya adalah kolgi. Penyakit. Penyakit karena adalah sebabnya adalah hati. Makanya disini dikatakan. Orang khasad itu akan lahir macam-macam. Fainal bahila. Karena sesungguhnya bahil. Bahil adalah bahil. Bahil itu adalah perkara yang puluh. Yang dia bahil. Bima dengan perkara fiyatihi. Dalam miliknya. Alah beri atas orang lain. Bahil itu adalah seseorang yang dia tidak mau memberikan miliknya kepada orang lain. Yang dia sudah melebih hajat. Orang lain itu ada hajat. Kok gak mau? Itu namanya bahil. Tapi kalau dia sendiri agak ada. Dia sendiri hajat. Orang lain minta kepada kita misalnya. Kita gak memberi. Ini bukan bahil. Yang disebut bahil itu apabila kita ini ada keperluan. Terus orang meminta kepada kita. Kok kita gak membeli. Ini namanya bukan bahil. Bahil itu kita memiliki lebih dari hajat. Orang minta kepada kita karena hajat. Kita gak memberi. Itu baru disebut bahil. Bahil itu. Bahil itu minallah. Bahil itu minal nas. Bahil itu minal janah. Bahil itu minal nar. Jauh dari Allah. Jauh dari surga. Jauh dari manusia. Dekat dengan neraka. Itu maksudnya bahil itu seperti itu. Bahil ini cabangan dari hajat juga. Bahil ini cabangan dari hajat juga. Beda dengan sah. Sah ini pecahan. Atau cabangan dari khasat. Sah itu adalah. Sah ini adalah. Mencegah orang lain. Agar tidak mau. Tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya si B mau memberikan kepada si C. Datang si A. Kamu jangan beri si C. Akhirnya si B gak mau memberi si C. Si A ini namanya sah. Sah ini adalah. Sah ini dosanya lebih besar. Penyakitnya lebih parah daripada bakil. Kalau bakil itu sempatnya untuk dirinya sendiri. Kalau sah itu untuk dirinya sendiri. Juga dia melarang orang lain untuk tidak memberi. Bahasa itu adalah sedangkan khasut. Bahasa itu adalah seorang yang suku yang menjadi berat alaihi atasnya. Inamallah ta'ala. Atas nikmatnya Allah ta'ala. Yang datang dari gozahnya kekuasaannya Allah al-Abdin. Dari atas ambanya. Min ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Bi ilmin. Dengan pemberian ilmu. Aumalim atau harta. Aumahabbadin atau kecintaan. Di dalam hati-hatinya manusia. Aumahadin atau bagian. Pangkat. Min al-Qududi dari pangkat-pangkat. Hatta hinnawi sehingga bahasanya dia. Sungguh dia menyukai zawalah. Hilangnya nikmat-nikmat tersebut. Anhu dari hamba tersebut. Jadi khasat. Khasat itu adalah. Seseorang yang berat. Atas nikmat-nikmatnya Allah. Yaitu nikmat yang datang dari gozahnya Allah s.w.t. Yang diberikan kepada hambanya. Dari hamba-hambanya. Berupa nikmat ilmu. Saya hati saya kok berat. Kepada si A. Karena ilmunya. Berarti agak kasat. Hati saya kok melihat si B. Kok berat. Karena dia mudah. Setiap langkahnya. Itu mudah rizkinya. Hati saya kok berat sama dia. Itu berarti hati kita agak kasat. Hati saya itu kok gak. Kok mudah. Gak berat. Rasa gak enak. Kepada si C. Karena dia ini dihormati manusia. Dicintai oleh manusia. Sedangkan saya tidak. Ini namanya kasat. Ini adalah namanya kasat. Hati saya ini kok berat. Dia ini dapat jabatan. Sedangkan saya tidak. Ini namanya kasat. Sehingga dia ini sungguh menyukai. Hilangnya nikmat tersebut. Dari hamba tersebut. Mengangan-angan. Bagaimana nikmat. Yang ada di C.A. Itu hilang. Nikmat ilmu. Nikmat harta. Nikmat dicintai manusia. Nikmat pangkatnya. Ini bagaimana hilang. Angan-angan dia terus seperti itu. Walaupun itu tidak bisa. Tidak berhasil dia. Menghilangkan nikmat itu. Tapi hatinya. Keinginannya ingin hilang terus nikmat itu. Hal itu namanya kasat. Namanya kasat. Jadi kasat ini adalah. Pernyakit hati yang sangat-sangat berbahaya. Ini adalah puncak. Daripada. Keburukan. Puncak keburukan. Kasat. Orang yang kasat ini. Orang yang kasat ini. Adalah orang yang buruk. Isya Allah SWT. Cuma kalau kasat itu sifatnya. Itu untuk sesuatu yang duniawi. Harta. Orang itu digunakan untuk maksiat. Hati kita ini tidak senang. Supaya bagaimana harta itu hilang. Supaya tidak digunakan maksiat. Sehingga kita kasat kepada dia. Ini kata Imam Buzali boleh. Boleh seperti itu. Hati kita tidak menyukai nikmat itu tinggal. Tapi kita ini tidak menyukai nikmat itu menjadi lantaran untuk maksiat. Sehingga kita diperbolehkan untuk hasat kepada orang-orang pasir. Orang-orang kafir. Itu diperbolehkan. Orang-orang kafir. Oleh karena itulah hasat itu termasuk. Sesuatu yang buruk. Puncaknya sesuatu yang buruk. Bagaimana kebanyaknya kayu bakar itu. Kalau kita nyalakan api. Akan habis. Walaupun sebanyak apapun. Kalau api itu bisa terbakar. Kita masukkan kepada api tersebut. Itu pasti akan habis. Nah begitu juga dengan hasat itu. Orang yang hatinya ada hasat itu kebaikan-kebaikan yang diamalkan. Habis. Diamalkan, habis. Diamalkan, habis. Terus dia beramal, beramal, beramal baik. Tapi habis lagi. Habis lagi. Habis lagi, habis lagi. Sebab hasat itu. Jadi hasat itu sebagaimana api. Amalan kita ini bagaikan kayu. Tapi kalau kayu. Sama kayu disatukan. Ya terbakar. Habis ini kayu. Begitu juga hasat ini akan membakar semua kebaikan-kebaikan. Yang kita amalkan. Maka pentingnya kita ini. Bagaimana untuk menghilangkan penyakit hasat ini dalam hati kita. Orang yang diseksa. Orang yang terseksa. Orang yang hasat itu adalah mu'ajah. Orang yang tersiksa di dalam hati. Terus menerus dia akan tersiksa. Kata Imam Buzali. Dia akan tersiksa ketika melihat orang yang dihasati. Dia akan tersiksa dua kali. Pertama tersiksa di dunia. Yang kedua tersiksa di akhirat. Tersiksa di dunia. Semakin hari hatinya itu akan semakin rusak. Semakin susah. Semakin susah. Semakin susah. Di akhirat. Dia ini akan mendapatkan murkanya Allah. Orang hasat itu akan mendapatkan murkanya Allah SWT. Sehingga halam hasat itu. Akan mendatangkan lima perkara. Pertama adalah fasal duto'ah. Akan merusak ketahatan-ketahatan seorang yang enggak. Kita ini tahap. Tapi kita sertai dengan kesat. Ini akan merusak. Ketahatan-ketahatan kita akan dirusak oleh penyakit ini. Sebagaimana Iblis. Taatnya bagaimana kepada Allah SWT. Kedua. Khasat itu akan mendatangkan perbuatan maksiat. Maksiat dan keburukan. Orang itu kalau sudah khasat. Dia tidak akan memedulikan siapa saja. Entah itu tetangga, entah itu kerabat, entah itu orang terdekat, entah itu orang sholat, entah itu ulama, entah itu orang alim. Kalau sudah khasat kepada mereka. Orang itu akan buta hatinya. Sehingga akan habis-habisan untuk memusuhi dia. Dan khasat ini tidak akan disembuh dengan hanya targiban saja tidak akan disembuh. Tidak akan bisa hilang. Maka kata Imam Yudzari dalam khasat itu ada tiga perkara. Pertama harus dengan ilmu. Yang kedua dengan amal. Yang ketiga dengan khasat. Dengan ilmu. Ini bagaimana seorang itu mengetahui bahayanya khasat. Karena orang itu khasat itu bahaya. Tanpa mengetahui ilmunya, bahayanya khasat itu dia tidak akan bisa menjauhi. Maka bahayanya khasat itu akan hilang sebab tiga perkara ilmu. Ilmu ini mencapai untuk mengetahui bagaimana bahaya khasat. Bagaimana manfaat orang yang dikhasatin. Orang yang dikhasatin itu dia tidak akan mendapatkan bahaya dari orang yang mengkhasati dia dunia akhirat. Justru yang kita dikhasati orang. Itu kita akan mendapatkan padilah-padilah manfaat-manfaat yang banyak. Pertama dosa-dosa kita akan terkuras. Hati kita akan bersih. Kita akan mendapatkan biaya sabar. Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada kita. Nah orang yang khasat itu akan lari kepada dia sendiri. Karena orang yang khasat itu hakikatnya dia ini telah membenci atau protes dengan kodohnya Allah. Sehingga khasat itu penyakit yang luar biasa. Karena intinya orang khasat itu protes dengan nikmat yang Allah berikan kepada ambarnya itu dengan kodohnya Allah. Ini di siksa dunia lah ya rahammu wa alaihi wa sallam. Tidak di dalam tintinya dia tidak akan disayangin, di rahmati. Tidak akan tintinya berada-ada di dalam siksa yang terus-terus di dunia di dunia. Masya Allah. Ini orang khasat seperti itu. Ini orang khasat itu akan merasa capek, merasa susah. Merasa prihatin tidak ada fahidahnya. Ya enak fahidah ya. Orang itu susah, orang beriman susah. Kecuali akan tidaklah orang beriman itu susah. Menyesuaikan maizahnya. Kecuali dosa-dosanya akan menjadi keguguran. Sebab kesusahan dia, keprihatinan dia terhadap maizahnya itu. Maksudnya hadis itu jika tidak disertai dengan khasat. Uang hatinya resih. Bersih dari khasat, bersih dari penyakit-penyakit hati. Kok susah? Karena pencarian kehidupannya untuk keluarganya. Ya itu jadi kifarok dosa-dosa. Tapi kalau orang khasat, lain lagi ceritanya. Orang khasat itu susah pun enggak enak, fahidahnya. Tidak ada fahidahnya. Dia capek pun minggu ini fahidah, tanpa ada fahidahnya. Yang keempat, hatinya itu buta. Sehingga hampir-hampir dia tidak memahami satu hukum pun dari hukum-hukum Allah SWT. Ketika dipahamkan, tidak paham. Ngerti tapi enggak paham. Itu diantara karena hati seorang itu ada khasat. Sehingga orang khasat itu sulit untuk mendapatkan hidayah. Susah untuk mendapatkan hidayah. Yang kelima itu akan dia akan terhalang, akan hidayah. Sehingga seakan-akan dia tidak akan mendapatkan kemenangan yang dia terhendaki. Dia akan tercapai cita-citanya. Ada yang tanya? Tidak ada kekhawatiran, kalau kita mungkin bergabung. Takut terbawa dengan hal-hal yang sudah jelas tadi. Itu apakah termasuk asat? Yang kedua, yang namanya ibadah. Itu kan bukan hanya sekedar sholat, jagat, kuasa, dan lain-lain sebagainya. Termasuk memilih pemimpin. Yang seaktif itu merupakan pemimpin ibadah. Nah kemudian, sekarang ini kadang-kadang yang terjadi bagi masyarakat, kita menyampaikan. Menyampaikan yang benar, bahwa pemilih pemimpin ini wajah sesuai dengan akhidat kita, yang sesuai dengan asasullah bagi yang maha, atau sesuai dengan yang lain-lain. Nah, apakah ini juga termasuk asat? Kemudian, solusinya seperti apa? Kalau memang itu nanti dikatakan asat, apalagi kebahayaan. Ya kalau orang Islam, kita wajib untuk menghormati. Karena keislamannya. Tapi kalau dari segi subah, subah itu hubungan latin, atau berdekatan, atau kita dalam urusan akhidahnya, kita wajib untuk mengingkarinya. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan dia. Cuma kita tetap menjaga muasarah kita. Sebagaimana kita ini sama dia keluarga. Jadi muasarah tetap muasarah. Kita tidak boleh memutuskannya. Cuma dalam tertib kita menjaga muasarah, kita juga harus menjaga bagaimana kita ini tidak subah. dengan dia. Tidak berhubungan dekat dengan dia. Sehingga kita ini akan ikror. Setuju dengan pemahaman akhidah dia nyeleweng. Karena dalam satu hadis, Barang siapa yang dia setuju kepada ahli akhidah, maka sungguh dia telah merobohkan agama ini. Sama-sama Islam tidak apa-apa. Yang penting kan sama-sama Islam, akhidahnya masing-masing. Yang penting kita rukun. Itu adalah kebohongan. Yakinilah itu kebohongan. Nabi sudah mewanti-wanti 1400 tahun yang lalu agar kita ini betul-betul diperintahkan untuk menjauhi sohukun bid'ah. Cuma kita ada garis bawah. Kita jangan sampai memutuskan selatu rohim. Karena ini dilarang oleh agama. Layar bulu janah kotik. Di dalam surga orang yang memutuskan selatu rohim. Tapi kalau niat kita ini tidak memutuskan selatu rohim. Kemudian kita tetap menjaga kekeluargaan. Ya mungkin dengan cara jarang-jarang. Jarang-jarang. Tidak terlalu dekat. Ini diperintahkan oleh agama. Diperintahkan oleh agama. Karena dalam asar perkataan para salaf perkataan para sahabat itu banyak sekali yang mereka mengecam terhadap pemahaman al-sunah wa jamaah berdekatan dengan orang-orang al-hubit'ah. Di antaranya orang yang selalu dekat dengan al-hubit'ah itu akan merasakan kelezatan bid'ah itu nanti lama-lamaan-kelamaan dia akan ikut. Makanya Nabi mewanti-wanti Saba yang mencocoki setuju dengan sohibit'ah Nabi mengatakan sohibit'ah di sini masuk orang Islam. Fakat hadamadzim maka sungguh dia telah merusak. Merobohkan agama. Ini sohibit'ah bukan Islam. Bagaimana orang kafir. Mungkin Ustaz-Ustaz yang sekarang maaf cakap di TV-TV itu belum membaca hadis ini atau belum sampai kepada mereka. Sehingga mereka membuat satu pernyataan yang sangat-sangat ngawur dan sebagainya. Jadi orang Islam yang akidahnya itu menyeleweng Nabi saja dan para sahabat dan para tabi'ir agar kita mewanti-wanti jangan dekat-dekat dengan mereka. Apa sebabnya? Karena bid'ah akidah yang menyeleweng Ahwah itu seperti virus yang sangat cepat menulang. Kita lihat penyakit-penyakit yang menulang. Penyakit apa yang cepat menulang? Dekat saja. Nah orang yang punya akidah itu virus virus lebih berbahagia lebih cepat menulangnya daripada penyakit yang tampak penyakit jasad itu. Nah kayak ini larangan Nabi. Jangan kita pakai akal. Ini kan Indonesia itu kan kita diperintahkan untuk toleransi. Betul. Kita toleransi kita tidak dilarang. Tapi hanya sekedarnya. Bukan subah hanya toleransi. Toleransi itu hanya sekedar hubungan manusiawi saja. Bukan subah. Kalau subah itu khusus untuk orang Islam. wala tuti'man affalna falbahu amtigrina wattaba'abahu wakana amru burutol. Ini kata Imam Guzali ayat ini jelas dalil kita ini dilarang bersahabat dengan orang-orang yang hatinya lalai dari Allah. Itu larangan. Kalau hatinya lalai dari Allah itu tidak boleh subah. Apalagi orang yang akidahnya menyelep. Kita jaga jarak intinya gitu. Intinya gitu. Jaga jarak tetap kita jaga ma'asyarah kita. Jangan sampai kita terjadi saling membenci gara-gara salibah. Terus yang kedua solusinya kita ini kembali kepada kita masing-masing. Khoslatani idha sholaha dua perkara apabila ini baik maka manusia ini baik. Jika dua perkara yang rusak maka manusia ini akan rusak. Umarok wal ulama. Dua perkara yang apabila baik maka manusia baik. Jika dua perkara itu rusak maka manusia itu rusak. Siapa itu? Umarok dan para ulama. Umarok dan para ulama. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena salah diri kita sendiri. Karena dalam satu hadis Nabi sudah mewanti-wanti 1400 tahun yang lalu. sayatir zamanun ala umati yafiruna minal ulama wal fukuhah. Ini sering saya sampaikan hadis ini. Akan datang suatu zaman pada umatku ini yang mana mereka ini lari dari para ulama wal fukuhah. Ulama di sini maksudnya adalah ahli hikmah. Ahli dalam tentang penyakit-penyakit hati tentang apa itu urusan-urusan penyakit hati tentang sifat-sifat yang mulia. Itu bagian ulama fukuhah. Apa itu hukumah misalnya. Wal fukuhah. Orang-orang yang membahas tentang kebaikan-kebaikan dohir. Tentang ibadah yang benar. Tentang amalan yang benar. Maksara yang benar. Fukuhah. Jadi kalau umat itu sudah meninggalkan fukuh ulama dan fukuhah. Tentu hatinya rusak dohirnya juga rusak. Hayati ala umati yafiruna minal ulama lupa. Saya akan datang pada umat ini yang mana keduanya ini akan lari dari para ulama dan fukuhah. Kalau sudah umat sudah lari dari ulama dan fukuhah. Fayaftilah bisalasi balian. Maka Allah akan menguji mereka dengan tiga ujian. Akan menguji mereka dengan ujian. Awla yang yang pertama Allah akan cabut dari pada keberkahan mereka. Rizki mereka. Junkau wale golek rizki. Keringat untuk mandi. genek keberkahan ini. Gak ada keberkahannya. Anak ditinggal istri ditinggal untuk keluar negeri. Di sana maksiat. Gak ada keberkahannya. Istri suami ditinggal anak ditinggal tinggal keluar negeri. Di sana kerja untuk maksiat. Gak ada keberkahannya. Walaupun berjuta-juta setiap bulan dikirim ke Indonesia. Waktunya habis untuk materi rizki. Tapi gak ada keberkahannya. Keberkahannya apa? Ziyadatul khair. Sekiannya kebaikan. Walaupun wartanya bertumpu-tumpu. Sekiannya kebaikan. Sebabnya orang itu lari dari para ulama. Allah akan menguasakan kepada mereka sultan pemimpin-pemimpin yang dolim kepada mereka. Kalau manusia sudah rusak sudah sunatullah Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang rusak. Bani Israel ketika takwa Allah turunkan pemimpin yang adil Nabi Musa Nabi Harun. Ketika Bani Israel ini sudah rusak Allah turunkan pemimpin fit on. Ini sudah sunatullah jadi jangan kita menyalahkan umarok. Salahkan diri kita masing-masing. Alternatifnya caranya ngaji caranya obat caranya perbaiki diri masing-masing. Nanti akan Allah datangkan pemimpin-pemimpin yang baik sehingga kita akan baik pemimpin kita baik semua akan jadi baik. Ya berjurah minat dunia orang itu kalau tanpa ilmu tanpa ilmu jauh ulama hatinya rusak nanti imannya akan lepas ketika dia akan meninggal dunia jadi kesimpulannya kita perbaiki masing-masing sudah sunat Allah pasti nanti Allah akan turunkan pemimpin yang baik jangan kita protes kita protes pada diri kita sendiri tobat kepada Allah karena hakikatnya kul menindil menindil ini Bani Israel untuk contoh ini ketika Nabi Musa Nabi Hurun ketika mereka taat kepada Nabi Musa Nabi Hurun rezeki Allah datangkan dengan mudah dari langit madu salwa ketika mereka sudah beraka Nabi Musa berkhianat nyembah samiri mereka banyak yang mengikuti korun Allah turunkan dalak itu dipimpin langsung oleh Fir'aun Nautubillah ini adalah pelajaran bagi mati ini terus padangan tajam itu termasuk bagian penyakit hati karena ini termasuk bodoh aduah marah permusuhan itu penyakit hati itu bagian daripada hasap ini hasap hasap ini madorot yang paling besar diantaranya adalah orang itu akan terpecah keadaan sebabnya dimana-mana terjadi perpecahan karena hasap kalau orang itu beramal sebenarnya cukup orang itu sholat cukup orang itu orang itu ibadah cukup ini penyakit-penyakit jerul ini tidak dibongkar perasaan itu dalam kebenaran terus tapi penyakit hasap akan memecah keadaan itu penyakit hati dan itu secara dohir pun haram termasuk maksyat mata kita melihat pandangan keadaan pandangan tajam itu haram itu secara dohir termasuk maksyat mata dan maksyat batin itu aduah permusuhan gotop disebabkan karena hasap 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 terus karena harta ya seperti tadi karena ilmu karena kedudukan karena kemasyuran karena dihormati manusia dan sebagainya intinya karena para ulama setiap nikmat itu pasti dihasati oleh orang ini yang gitu jadi nikmat nikmat yang besar itu pasti kita dihasati kita kenapa kalau tidak itu karena hasad kita pakai jubah itu nikmat jadi jangan kita balis dengan permusuhan karena dia ini hasad kenapa kalau kita ini senang mengamal agung kalau kita tidak senang mengamal agung perono hasad perono nikmat yang ada pada diri kita ini orang itu jadi memusuhinya itu diantaranya seperti itu kenapa kok kita bisa hasad penyebab hasad itu kenapa kok kita bisa timbul hasad karena yang pertama karena kita ini kurangnya pemahaman kita keyakinan kita yang kuat terhadap takdir atau kodoknya Allah orang itu kalau memandang segala sesuatu itu dalam kodoknya Allah dia ini tidak akan hasad kepada siapapun tidak akan hasad kepada siapapun yang kedua orang itu sudah merasa sempurna kalau orang itu sudah merasa sempurna ini akan mudah pintu-pintu hasad ini akan mudah datang kepada dia saya sudah sempurna terus ada kawan kita yang dihormati orang saya tidak oh ini jadi hasad karena kita sudah merasa sempurna harta saya ini sudah banyak kawan saya kok lebih banyak lagi nah itu akan timbul hasad merasa sempurna jadi merasa sempurna tidak melihat kepada kodoknya Allah jadi ya kita sangat penting kita merenungi bagaimana iman iman 6 itu diantaran iman kepada kodok dan kodok ini kita renungi segala sesuatu itu dalam kodoknya Allah segala sesuatu itu dalam keputusan Allah segala sesuatu itu dalam ilmunya Allah setiap sesuatu itu pasti sudah diputuskan oleh Allah dalam ilmu Allah dalam kodoknya Allah jadi kita melihat Allah langsung fi'il ya Allah sehingga kita ini sedikit sekali bahkan tidak ada timbul hasad kepada saudara kita yang kedua kita tidak merasa sempurna itu kita akan melihat saudara kita ini sempurna kalau kita melihat saudara kita sudah sempurna sudah merasa diampuni sudah mabuk kita tidak ada hasad kepada mereka ini penyakit hasad itu diantara timbulnya seperti itu kita merasa sempurna tidak melihat terhadap kodoknya Allah yang kita lihat hanya perbuatan kita sendiri woy saya bisa karena dirisi saya saya bisa karena kemampuan saya karena punya harta saya bisa bangun malam karena diri saya saya bisa ini ya ini buatkan secara saya akhirnya pengakuan kita ini sebagai rumput ya sebagai Tuhan akhirnya tidak terasa banyak baca lah haulah wala kuat sa'ilabillah sebanyak-banyaknya terus ya ya sudah boleh sudah boleh Selat sunnah Ibadah sunnah Dalam hadir saya katakan Nabi bersabda Kurang lebihnya Seandainya surat itu pakih Tentu dia akan Mengijabai Panggilan ibunya Ini dalam Soeh Bukhari Kemudian dikomentari oleh Ibnu Hajar Dalam patul bari Dikomentari oleh beliau Ketika kita beribadah sunnah Solat sunnah dipanggil orang tua Hukumnya bagaimana Menurut pendapat yang paling kuat Hukumnya sunnah Tidak wajib Hukumnya sunnah Tidak wajib Karena Nabi disitu mengatakan Laukana surat Pakihan Laajabah uman Seandainya surat ini Paham Pakih Tentu surat ini akan Mengdahulukan Jawab ibunya Maka dikomentari oleh Ibnu Hajar Sekolah ini Dalam patul bari Hukumnya bagaimana Dalam hadis ini Misra'iyah Tapi soeh Hukumnya bagaimana Menjawab Panggilan Ibu Ketika kita Sedang Solat sunnah Itu ada Dalam patul bari itu Hukumnya sunnah Kalau kita Tidak mengijabai Bagaimana Makruh Alasannya apa Kita menghadap Allah Kita menghadap Allah Jadi juret itu Tidak salah Sebetulnya Juret itu Tidak salah Karena sakit Ada ibunya Akhirnya juret Didoakan ibunya Ya Nah Kebenaran juret itu Bagaimana Kamu juret Sebelum mati Kamu akan dipitnah Oleh pelacur Akhirnya akan dipitnah Oleh pelacur Bahwa ini Saya hamil ini Yang menghamili juret Padahal juret itu Menyentuh Melihatnya Tidak pernah Saya hamil ini Yang hamil ini Juret Akhirnya orang-orang itu Protes juret Akhirnya juretnya Akan dihukum Datanglah Ke rumah juret Ketika lahir Tunggu saja Nanti ketika lahir Ketika lahir Ternyata Bayi ini langsung Ngomong Yang Bapak saya Itu bukan juret Bapak saya itu Adalah si pulang Akhirnya juret lepas Ini karomah Dari juret Menunjukkan juret itu Gak 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 ngejabai Ibunya itu Gak popo Gak salah Sebenarnya gitu Karena Dalam ini Juret itu Kisah selanjutnya Itu Wujud karomahnya juga Yaitu Bayi bisa ngomong Nah ini Soalnya ini Jadi ketika kita Ini sholat sunnah Dipanggil Kita Sunnah Untuk Membatalkannya Tidak wajib Nah begitu juga Dengan Suami Istri Sholat sunnah Suami Sedang Itu bagaimana Sunnah Untuk Membatalkannya Makruh Untuk Meneruskannya Kurang lebihnya Seperti itu Itu Terlambat Terus Kurang lebihnya Itu Kalau juret itu Salah Itu Gak ada karomahnya Beliau itu Gak ada karomahnya Karena beliau Benar Dibela oleh Bayi itu Allah Allah Bismillah 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 Sub indo by broth3rmax